Pria berinisial RL ini ditangkap Satres Krimpol Restarakan Kalimantan Utara usai membakar rumah kontrakan kekasihnya di Jalan Sebengkok RT03, Kelurahan Sebengkok. Ulahnya itu menyebabkan rumah tersebut ludes di lalap api. Satres Krimpol Restarakan AKP Randia Saktika Putra menyatakan peristiwanya terjadi di malam pergantian tahun. Awalnya pelaku hanya membakar dinding rumah dari triplek. Namun api menjalar hingga seluruh bangunan ludes di lalap api. Tindakan nekat itu dilakukan karena pelaku beranggapan kekasihnya itu sudah tidak lagi cinta dan memilih pria lain. Alasan dia membakar triplek tersebut adalah karena ia sakit hati terhadap pacarnya yang berinisial I. Dikarenakan si ini sudah tidak perhatian lagi dengan si pelaku. Jadi pada saat itu pelaku ke rumah tersebut kemudian dia mencari pacarnya tetapi pacarnya tidak berada di tempat. Karena kesal dan mencurigai bahwa pacarnya sedang jalan dengan pria lain. Dia berinisiatif membakar triplek rumah tersebut ya. Dan kemudian ternyata melahap habis rumah tersebut. Pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini terancam hukuman 12 tahun penjara. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.